Terima kasih Anda masih bersama Polis Lain. Pemirsa berhati-hatilah dalam memilih makanan ringan untuk keluarga. Di Lumajang, Jawa Timur, polisi temukan pabrik yang memproduksi makanan ringan menggunakan bahan baku telur busuk. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program Polis Lain. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspadakan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya Fazilah Karunisa pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Polis Lain. Polda, Jawa Timur, menggerabat pabrik membuat makanan ringan yang menggunakan telur busuk dan gagal menetas sebagai bahan baku pembuatan kue kering. Bahkan ada sebagian telur yang sudah berbentuk janin anak ayam. Pabrik yang diketahui telah beroperasi sejak tahun 2014 ini tidak memiliki izin kesehatan dari badan penggawas obat dan makanan, serta izin perdagangan. Pabrik ini memiliki omset penjual sekitar 4 juta rupiah setiap minggunya. Makanan yang diproduksi dipasarkan di jumlah daerah seperti Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lampung. Dari hasil pengembangan kita, kita menemukan bahwa telur-telur ini dibeli dari seseorang yang bernama S, inisialnya S, dari Probolinggo. Dengan harga, kalau normal itu harganya kurang lebih 3 ribu ya kalau masalah ya. 1 ribu ya. Tetapi oleh persangka ini, persangka ES ini, membeli dengan harga 300. Nah, jadi motif dibalik ini tentunya adalah, tentunya bagaimana dia bisa memperoleh bahan-bahan yang murah dengan keuntungan yang besar. Akhirnya tidak boleh, karena yang rugikan di sini adalah masyarakat kita. Hingga kini polisi telah menetapkan pemilik pabrik sebagai tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 135 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen dengan ancaman hukuman 2 tahun menjarah dan dendah maksimal 4 miliar rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Dunar, Tonu, Ainews melaporkan.